Intro Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana channel Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi 4 tips membuka tutup botol yang susah dibuka ya teman-teman Ketika kamu nih berada di dapur dan juga suka banget nih sama yang namanya memasak Barangkali akan ada nih banyak banget sekali botol-botol bumbu Ataupun rempah yang kamu simpan di dapur Bener dong ya kan teman-teman Tapi kadang bikin kesel atau jengkel gak sih Kalo seringkali tutup botol itu susah banget nih buat dibuka Jika terlalu rapat untuk kamu menutupnya teman-teman Padahal nih kamu udah ingin cepet-cepet nih memasak ditambah lagi tanganmu yang likin karena terkena air Nah teman-teman, kalo sedang ada suami ataupun pria sih gampang ya teman-teman Untuk binta tolong buat bukain Tapi kalo gak ada gimana Nah disini aku akan berbagi buat kalian semuanya ya Sebelum aku lanjut ke video ini jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh teman-teman langsung aja yuk kita mulai Yang pertama adalah gunakan sarung tangan karet teman-teman Nah kalo misalkan kalian punya sarung tangan karet Kamu bisa nih menggunakan sarung tangan karet itu Selalu pastikan punya satu atau dua nih teman-teman sarung tangan karet ada di rumah Bisa untuk mencuci piring ataupun untuk membuka botol yang susah dibuka loh teman-teman Sedihin aja satu atau dua ya Karena karet itu bersifat seperti apa Karet itu bersifat kesat teman-teman Akan lebih mudah juga nih memberikan tekanan pada tutup botol sehingga mudah dibuka Nah kalo misalkan gak ada sarung tangan karet gimana sih Lanjut yang kedua ya teman-teman Nah yang kedua adalah celupkan ke air panas Gak mungkin dong ya di rumah kamu gak punya air panas Nah ini paling gampang dan paling sering banget teman-teman untuk aku gunakan juga Nah gimana caranya jika kamu tadi aku udah bilang gak punya sarung tangan Kamu bisa nih menggunakan air panas dari dispenser Ataupun kamu bisa nih merebus air secukupnya hingga mendidih Ingat ya teman-teman hingga mendidih ataupun panas Jangan sampai gak panas ya teman-teman Kemudian celupkan bagian tutup botolnya ke dalam air panas nih Agar apa? Agar bisa memberikan tekanan udara di dalam botolnya teman-teman Sehingga bisa lebih memudahkan kamu untuk membukanya Dan ini terbukti udah aku lakukan dan berhasil ya teman-teman Nah sin tips pertama sama tips kedua gak bisa juga nih kira-kira apa kaan Nah solusi ketiganya adalah ketuk-ketuk nih teman-teman Bagian di bawah botol kamu Nah buat kalian nih mungkin yang punya tenaga ekstra Bisa menggunakan ketuk-ketuk bagian bawah botol Ataupun kalau kamu gak sempat mendidihkan air atau gak ada air panas Dan udah lumayan terburu-buru nih teman-teman Kamu bisa coba pukul-pukul dengan telapak tangan kamu bagian botol Tapi awas sakit ya Untuk memberikan tekanan ketutup botolnya teman-teman Cara ini memang memakan waktu agak lama sih Tapi ya teman-teman ya kalau misalkan gak ada sarung tangan karet Gak ada air panas Ya itu aja bisa kita gunakannya Itu menggunakan tangan kita Bener doang ya teman-teman Nah kadang kan orang ada yang males nih Untuk nyari-nyari air panas Atau membeli sarung tangan karet gitu kan Dimana cari sarung tangan karet kan Nah bisa menggunakan cara ketiga ini teman-teman Oke nah kita akan lanjut ya teman-teman yang keempat Ini yang paling ampun nih teman-teman Dan banyak banget digunakan Yaitu menggunakan hair dryer Buat kalian para wanita pasti punya dong ya satu hair dryer Yang ada di rumah kalian teman-teman Atau di kantor kalian Nah buat kalian nih yang mau buka tutup botol Bisa coba nih teman-teman menggunakan cara keempat Yaitu menggunakan hair dryer Tentunya buat kalian yang pengen lebih kreatif Lebih efektif Lebih efisien Kamu bisa menggunakan hair dryer Kenapa? Karena udara panasnya berguna banget teman-teman Untuk melonggarkan tutup botol Sehingga mudah banget nih buat dibuka Nah itu adalah beberapa cara teman-teman Untuk membuka jar yang susah dibuka Atau botol-botol Yang susah untuk dibuka teman-teman Semoga berhasil Dan juga efektif nih Untuk membantu masalah kamu Yang ada di dapur Ataupun di tempat rumah Ataupun di kantor ya teman-teman Nah teman-teman Thank you yang udah nonton video ini Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe-nya Aku tunggolah teman-teman Buat kalian yang pengen request Bisa langsung taruh aja di kolom komentar Thank you Bye-bye